Cersil kisah tiga negara jilid 64 tamat. Segera setelahnya dia meminum obat itu dan keesokan harinya badannya lebih baikan. Dia berkata, dia musuh kita berdiri di atas nilai dua kebajikan dan kita menyerang mereka maka pada dasarnya mereka suat menang sebelum berperang. Pastikan bahwa daerah perbatasan kita dijaga dengan baik dan bertahan jangan ada yang maju menyerang. Segera datang utusan khusus dari San Hao yang memerintahkan agar Lu Kang untuk segera menyerang. Kaisar kita memerintah kau untuk menekan musuh. Aku tidak perlu menunggu Jin untuk melakukan invasi terlebih dahulu. Kau boleh kembali, aku akan segera mengirimkan jawaban pada Kaisar, kata Lu Kang terhadap utusan itu. Segera Lu Kang menulis surat dan diserahkan pada utusan itu untuk diserahkan pada Kaisar. Utusan itu segera pergi ke Jian Ye. Ketika San Hao membaca surat itu dia menemukan banyak sekali argumen yang menentang penyerangan terhadap Jin dan juga mengenai nasihat agar San Hao menjalankan kebajikan, memakmurkan rakyat dan menunggu kesempatan baik lainnya. Hal ini membuat San Hao marah. Mereka berkata bahwa Lu Kang telah bekerja sama dengan musuh dan sekarang aku benar-benar percaya bahwa dia begitu kata San Hao. Segera dia mengeluarkan perintah untuk mencabut Lu Kang dari jabatannya dan segera menurunkan pangkatnya. San Ji, salah satu jenderal Wu ditunjuk menggantikan Lu Kang untuk segera menyerang Jin. Seluruh pejabat Wu tidak ada yang berani membantahnya melihat murka San Hao itu. San Hao menjadi semakin sewenang-wenang dan kali ini dia mengubah lagi masa pemerintahan menjadi tahun pertama masa Jian Heng, tahun 269 M. Setiap harinya dia hanya bersenang-senang dan mudah sekali marah. Para prajurit di setiap perkemahan mulai mengerutu dan marah, sedikitnya tiga pejabat tinggi, Perdana Menteri Wan Ye U, Jenderal Liu Ping dan Menteri Pertanian, Liu Xuan berusaha untuk menasehati Kaisar atas tindakannya itu. Tetapi mereka semua dihukum mati. Dalam waktu 10 tahun, San Hao telah menghukum mati lebih dari 40 menteri dan keluarganya hanya karena mereka mencoba menjalankan tugasnya sebagai pejabat yaitu menasehati Kaisar. San Hao selalu dikawal oleh lebih dari 50 ribu pasukan kavaleri kemanapun dia pergi dan pasukan ini membawa teror bagi semua orang. Sekarang Yang Hu mendengar bahwa Liu Kang telah digantikan posisinya dan Kaisar Wu telah sangat sewenang-wenang sehingga semua rakyat kesal padanya, dia tahu bahwa waktunya telah tiba untuk menguasai Wu. Oleh karena itu dia segera mengirim surat ke ibu kota untuk meminta izin menyerang Wu. Ketika si Mayan menerima surat ini, dia telah siap untuk memerintahkan 300.000 pasukannya bergerak ke selatan, tetapi tiga menteri yaitu Jia Chong, Xunxu dan Feng dan menentang usulan ini dan akhirnya dia memerintahkan untuk menarik mundur pasukan. Yang Hu sangat kecewa dan berkata, Sungguh disayangkan bahwa 10 dari masalah-masalah yang ada di dunia ini 9 selalu berakhir dengan ketidakberuntungan. Pada tahun keempat Masak Sianning, tahun 278 M, menurut Kalender Wu, Yang Hu kembali ke istana dan memohon pengunduran dirinya dengan alasan kesehatannya yang menurun. Sebelum dia diizinkan mengundurkan diri, si Mayan bertanya, Apakah kau memiliki rencana untuk menyatukan seluruh kekaisaran? Yang Hu berkata, San Hao sangatlah kejam dan dapat dikalahkan bahkan tanpa perlu berperang. Jika dia akhirnya meninggal dan seorang pengganti yang bijaksana memerintah di Wu, maka Yang Mulia tidak akan dapat menguasai Wu dengan mudah. Kaisar Jin mengetahui kebenaran ini dan dia berkata, Jika aku mengerahkan pasukanku sekarang juga, lalu apakah kau mau memimpinnya? Aku terlalu tua dan terlalu sakit untuk tugas ini, jawab Yang Hu, masih banyak jenderal pemberani dan pemimpin yang mampu menjalankan tugas ini. Yang Hu kemudian memohon pamit pada Kaisar dan dia segera kembali ke rumahnya. Di penghujung tahun itu, kondisi Yang Hu makin kritis dan dia sudah sekarat. Kaisar Jin mendengar kabar ini segera mengunjungi dia. Yang Hu yang melihat bahwa Kaisar Jin mengunjungi sangat tersentuh dan dia menangis. Jikapun aku mati ribuan kali, aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Yang Mulia, kata Yang Hu. Simah Yan juga menangis dan berkata, Penyesalanku terbesar adalah aku tidak memanfaatkan kemampuanmu untuk menyerang Wu, siapakah sekarang yang dapat mengemban tugas berat ini yang telah kau tinggalkan? Kemudian Yang Hu menjawab, Aku telah sekarat dan orang bilang kata-kata orang yang sekarat adalah bijak. Jenderal Du Yew sanggup untuk mengemban tugas ini dan dia adalah orang yang harus memimpin ekspedisi Kew. Simah Yan berkata, Ternyata kau sudah memiliki seseorang, tetapi mengapa tidak menuliskan padaku mengenai orang ini jauh-jauh hari sebelumnya sehingga kita semua dapat mengetahuinya. Yang Hu berkata, Aku tdk mau orang-orang menganggap bahwa aku bertindak melampau wawonanku dengan menunjukkan seseorang, aku tidak ingin orang-orang melihat bahwa aku diperlakukan khusus. Tidak lama setelah itu akhirnya Yang Hu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Simah Yan berduka sepanjang perjalanan kembali ke istananya. Dia memberikan gelar kepada Yang Hu sebagai bangsawan Jiuping. Para pedagang menutup tokonya sebagai bentuk penghormatan pada Yang Hu dan seluruh kemah-kemah di perbatasan selatan menangisi kepergiannya. Penduduk Xiang yang mengingat bagaimana Yang Hu suka sekali berjalan-jalan di Bukit Xiang segera mendirikan kuil di sana dan mereka melakukan upacara sepanjang tahun untuk menghormati Yang Hu. Berdasarkan rekomendasi dari Yang Hu, Du Yeu diangkat menjadi Komandan Jingzhou. Dia adalah seorang general yang berpengalaman dan merupakan pengikut ajaran Zuo Kiu Ming, dikala senggang buku-buku tulisan Zuo tidak pernah lepas dari tangannya. Du Yeu segera pergi ke Xiang yang dan memulai tugasnya. Dia bersikap baik pada rakyat setempat dan JG menjaga pasukannya dengan disiplin tinggi. Pada saat ini general veteran Ring Feng telah meninggal dunia dan juga Lu Kang. Kelakukan San Hao makin bertambah parah setiap harinya. Dia biasa mengadakan pesta dua besar di mana seluruh undangannya disuruh meminum arak sampai mabuk. Dia menunjuk pengawas acara untuk mencatat semua kesalahan yang dilakukan tamunya dan setelah perjamuan selesai mereka semua dihukum. Ada yang ditampar mukanya dengan pukulan kayu, ada yang dicap mukanya dengan besi panas, ada yang dikeluarkan bola matanya, ada yang dipotong pita suaranya. Semua orang ketakutan dengan hal ini. Wenjun, gubernur wilayah Yei Zuo mengirimkan surat kepada Kaisar Jin yang berisi saran untuk segera menyerang Lu. San Hao sangat kejam dan harus dihancurkan sekarang juga. Jika dia mangkat dan seorang pemimpin bijak menggantikannya maka kita akan menghadapi lawan yang tangguh. Perahu dua perang yang aku buat tujuh tahun lalu sudah siap untuk menyerang mereka. Umurku sekarang tujuh puluh tahun dan akan segera meninggal. Jika salah satu dari tiga hal ini terjadi, mangkatnya San Hao, hancurnya kapal-kapal ini dan kematianku maka sukses akan sulit diraih. Hamba mohon yang mulia tidak melewatkan kesempatan ini. Pada sidang berikutnya, Simayan berkata kepada para menterinya, aku telah memutuskan untuk bertindak. Aku telah menerima nasihat yang sama dari Yang Hu dan Wong Jun. Pada saat ini Menteri Wong Hun maju ke depan dan berkata, Aku mendengar kabar bahwa San Hao berencana untuk menyerang ke utara dan pasukannya telah siap diperbatasan. Laporan mengatakan bahwa pasukan itu sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Hamba berharap Yang Mulia mau menunggu tahun depan sampai pasukan Wu kehilangan semangatnya. Perdebatan terjadi di dalam sidang itu dan akhirnya Kaisar Jin kembali ke ruangannya di mana dia merenung. Kemudian datanglah sekretaris negara Zheng Yun menghadap. Kaisar Jin untuk melupakan kepenatannya mengajak Zheng Yun untuk bermain catur. Pada saat ini datanglah surat dari Duyeu yang diantarkan oleh utusan khusus. Sebelumnya Yang Hu telah menjelaskan seluruh rencananya pada Yang Mulia, tetapi belum sempat dia menjelaskan pada para pejabat Yang Hu telah harus menuju ke alam lain. Perihal mengenai penyerangan Kuo ini telah mendapatkan banyak sekali opini yang mendukung dan menolak. Dalam setiap hal besar selalu akan terjadi pertentangan, tetapi dalam hal ini banyak argumen yang mendukung kenapa penyerangan ini harus segera dilakukan. Hal yang terburuk yang dapat terjadi adalah penyerangan ini gagal, sejak musim gugur tahun lalu rencana ini telah diketahui di seluruh penjuru dunia dan jika kita berhenti sekarang maka Sanhawa akan ketakutan dan memindahkan ibu kota ke Wuchang dan Wu akan memperbaiki pertahanan mereka jauh di selatan dan memindahkan sebagian besar populasi mereka ke sana. Dan jika hal itu terjadi maka ibu kota Wu tidak akan dapat diserang ataupun ada sesuatu yang dapat kita raih dari menyerang kota-kota pesisir sungai mereka. Oleh karena itu jika yang mulia mempertimbangkan hal ini maka penyerangan yang kita rencanakan tahun depan juga akan beresiko gagal. Hamba mohon yang mulia segera mengambil keputusan dan jangan sampai kehilangan kesempatan yang baik ini. Setelah Kaisar Jin membaca surat ini, Zhang Hu langsung berdiri dan berkata Yang mulia, kemampuanmu dalam perang sungguh luar biasa, negara dalam keadaan aman dan makmur. Kaisar Wu sangat kejam dan rakyatnya hidup dalam ketakutan. Sekarang Yang mulia dapat mengalahkannya dengan mudah sekali. Hamba mohon Yang mulia tidak ragu-ragu lagi dan segera keluarkan perintah untuk menyerang. Bagaimana mungkin aku ragu setelah semua hal ini kata si Mahayan. Segera dia mengumpulkan para pejabat lagi dan mengeluarkan titah Kaisar. Du Yeu diangkat menjadi komandan utama seluruh pasukan dan diberikan 100 ribu prajurit. Dia diperintahkan untuk menyerang Jiang Ling. Si Mahzou, pangeran Lang Yee diberikan 100 ribu prajurit dan diperintahkan menyerang Tu Zhong. Wen Hun dan Wang Rong masing-masing diberi 50 ribu prajurit diperintahkan untuk mengepung Wu Chong. Hu Fen diberikan 50 ribu prajurit dan diperintahkan menyerang Xia Kau. Selain pasukan darat ini, pasukan laut juga mengambil bagian dan komando tertinggi dipegang oleh Wang Jun dan Tang Bin. Seluruh pasukan laut ini berjumlah 200.000 marinir beserta lebih dari seribu prajurit besar dan kecil. 100 ribu prajurit JG dikirimkan di bawah Yang Ji dan diperintah Kena untuk ke Xia Yang Yang sebagai pasukan bantuan dan logistik. Kaisar Wu sangat gelalisah mendengar adanya pasukan Jin yang bergerak ke arah mereka dan dia segera memanggil Perdana Menteri Zeng Ti, Menteri Dalam Negeri HZHI dan Menteri Pekerjaan Umum, Teng Su. Mereka berempat membicarakan bagaimana untuk mempertahankan daerah Wu. Zeng Ti mengusulkan, kita harus perintahkan Jenderal Wu yang membawa pasukan dan menghadang mereka di Jiang Ling. Lalu kirimkan Jenderal Sanxin ke Xia Kau untuk mencegah pasukan mereka memotong jalur perbekalan kita. Aku akan pergi bersama Jenderal Seng Zong dan Jenderal Zhu Gixing membawa 200.000 prajurit dan berkemah di New ZH untuk membantu kedua pasukan yang lain. Kaisar Wu menyetujui usulan ini dan dia merasa puas serta merasa bahwa daerah Wu akan aman-aman saja. Tetapi pada malam harinya dia merasa sangat gelalisah karena dia sadar bahwa tidak ada persiapan yang memadai untuk menghadang serangan dari Wan Jun yang membawa pasukannya dari sungai. Kemudian Kasim Chen Hun bertanya pada Kaisar Wu kenapa dia sangat gelalisah, dan San Hao berkat bahwa dia khawatir dengan pasukan musuh yang akan menyerang dari sungai. Pasukan Jin akan datang menyerang dan aku telah menempatkan pasukanku untuk melakukan pertahanan. Tetapi hanya pasukan di sungai yang dipimpin oleh Wan Jun yang belum aku pikirkan bagaimana Kero menghadapi mereka. Hal ini sungguh membuat aku sangat khawatir. Yang mulia jangan khawatir, aku memiliki rencana yang dapat menghancurkan semua perau dua Wan Jun yang akan menerang kita kata Chen Hun. Namun, apakah rencanamu itu tanya Kaisar Wu yang senang mendengar hal ini? Kita memiliki sangat banyak persediaan besi. Kita dapat membuat rantai besar dan kita akan pasang di beberapa tempat di pinggir sungai untuk menghalangi perau dua Jin melintasi sungai ke daerah kita. Juga kita buat banyak sekali kait besar-besar dan juga penghalang dua lainnya sehingga ketika perau Jin berlayar mengikuti arus mereka akan bertuburkan dengan halangan dua ini dan perahunya akan hancur terkoyak oleh kait dua yang kita pasang. Segera pandai besi di seluruh negeri diperintahkan untuk membuat rantai besi dan juga kait dua besi raksasa ini. Pekerjaan ini dilakukan siang dan malam dan segera hal ini ditempatkan pada berbagai posisi strategis untuk menghalangi perau dua perang Jin yang akan melintas. Seperti dikatakan, Du Ye Wu diperintahkan untuk menyerang Jiang Ling dan dia mengirim General Zhou Zhe dengan 800 prajurit untuk menyelinap pergi dan merebut pos jaga di Ye Wu Ek Siang. Kemudian mereka harus mempersiapkan penyergapan di Gunung Bas Han dan memasang banyak dua panji-panji perang dan bendera-bendera Jin di sepanjang tepi sungai dan juga di daerah pekohonan yang lebat. Genderang perang dibunyikan di siang hari dan api dua ungun serta obor dinyalakan di malam hari. Hal ini untuk membingungkan musuh dan memberikan impresi bahwa kekuatan utama Jin ada di daerah itu. Keesokan harinya Du Ye Wu memerintahkan pasukan darat dan sungai untuk menyerang bersamaan. Kemudian pasukan pengintai datang melaporkan, Kaisar Wu telah mengirim pasukan untuk menghadang di bawah Wu yang sebagai Lujeng sebagai komandan di sungai dan pasukan pembuka di bawah Sanxin. Du Ye Wu segera memimpin pasukannya untuk menghadapi Sanxin. Setelah bertempur beberapa saat Du Ye Wu mundur dan Sanxin segera mengejarnya. Tetapi ini hanya taktik belaka dan Du Ye Wu segera membunyikan genderang perang dan tiba-tiba dari semua arah muncul pasukan Jin mengepung pasukan Wu. Sanxin mencoba untuk mundur tetapi posisinya sekarang terkepung dan dia tidak dapat kembali ke arah sungai. Pasukan Wu kehilangan lebih dari dua-tiga pasukannya hari itu dan Sanxin segera mencoba mencari kota terdekat untuk mempersiapkan pertahanan. Pasukan Zou Zhe yang telah bersiap melakukan penyergapan segera keluar dari persembunyiannya dan menyerang pasukan Wu yang sedang kacau balau, kemudian mereka mengganti seragam mereka dengan seragam pasukan Wu dan bergabung dengan sisa pasukan Wu untuk masuk ke dalam kota. Pada malam harinya pasukan ini melakukan kekacauan di dalam kota dan membakar bendera-bendera dan juga pos-pos jaga. Hal ini mengejutkan Sanxin dan dia berkata, pasukan Jin pasti terbang melintas sungai dan masuk ke dalam kota. Sanxin berusaha unut melarikan diri tetapi Zou Zhe kebetulan berpapasan dengannya dan karena dia menggunakan seragam pasukan Wu maka Sanxin tidak menaruh curiga. Di saat mereka sedang berdua saja, tiba-tiba Zou Zhe segera menikam Sanxin dan membunuhnya. Admiral Lu Jing, putera dari Lu Kang dan cucu dari Lu Xun berusaha untuk membantu pasukan Wu yang terdersak, dia segera berlabuh dan membantu pasukan Wu yang kabur dari kota untuk segera dapat melintas sungai dan kembali ke selatan, tetapi pasukan Jin tiba-tiba muncul dan menghujani mereka dengan anak panah api. Seorang General Jin, Zheng Sang melihat Lu Jing akan segera melarikan diri segera memanahnya dan Lu Jing tepat terkena di lehernya. Lu Jing pun gugur dan pasukan Jin menggunakan perau dua wu untuk menyeberang ke selatan. Pada kemahnya di Jiang Ling, Wu Yan mendengar berita mengenai kekalahan ini dan dia tahu bahwa posisinya tidak dapat dipertahankan, akhirnai dia mundur dari tempat itu. Tetapi tak disangka pasukan-pasukan Jin telah tiba di tempat itu dan segera keadaan menjadi kacau balau, Wu Yan yang panik segera mencari jalan keluar tetapi akhirnya dia berhasil ditangkap hidup-hidup oleh prajurit-prajurit Jin yang tiba dengan menggunakan perau dua wu. Wu Yan segera dibawa ke hadapan Du Ye Wu yang kemudian berkata, Tidak ada gunanya membiarkanmu tetap hidup dan Wu Yan pun dihukum panjung. Dengan jatuhnya Jiang Ling maka seluruh kota dan desa di sepanjang sungai Xiyang dan Yuan sampai sejauh Wang Zhao dikuasai oleh pasukan Jin. Di Ye Wu mengirim banyak bawahannya untuk menenangkan penduduk di daerah dua ini dan memastikan bahwa prajurit Jin tidak akan menyakiti mereka. Kemudian dia berserta seluruh pasukannya menuju Wuchang dan kota itu pun menyerah setelah diketung hampir satu BLN lamanya. Ketenaran Du Ye Wu makin menjadi dua setelah hal ini, dia kemudian memanggil seluruh bawahannya untuk memutuskan rencana menyerang ibu kota Wu, Jian Ye Wu. Hu Fen berkata, setelah satu abad kekacauan tidak akan dapat diselesaikan dalam satu malam saja. Sebentar lagi musim banjir tiba dan posisi kita sangat rentan. Kita lebih baik menunggu musim semi berikutnya sebelum mulai menyerang ke selatan. Du Ye Wu menjawab, pada masa lalu, YUEI mengalahkan negara Ki hanya dalam satu peperarang di Jiksi. Sekarang ini semangat pasukan kita sedang tinggi duanya dan keberhasilan sudah dapat dipastikan akan diraih DGN muda semudah membelah bambu. Kita pasti akan dapat dengan cepat menguasai Wu. Akhirnya Du Ye Wu dengan cepat memberikan perintah untuk mengatur pasukannya menempati berbagai posisi penting dan bersiap-siap untuk bergerak secara bersamaan. Pada saat ini Wong Jun sedang berlayar dengan kapal-kapal perangnya untuk mengisolasi posisi Wu di sungai. Dari pasukan pengintainya dia mendengar bahwa kait dua besar dan rantai dua raksasa telah disiapkan untuk menjerat armadanya. Dia segera memerintahkan pasukannya untuk membuat rakit dua garis miring perahu dua kecil yang diisi DGN jerami kering, bahan peledak, minyak dan sebagainya. Kemudian memerintahkan itu semua dibiarkan mengikuti arus sungai sampai ke tempat di mana kait dua besar dan rantai dua raksasa itu berada. Kemudian setelah perahu dua garis miring rakit dua itu terjerat oleh rantai dan kait dua besar itu maka dia memerintahkan agar pasukannya untuk membakar perahu dua dan rakit dua itu sehingga nyala api berkobar luar biasa dan dengan bantuan angin selatan maka kobaran itu makin memanas setiap saatnya sehingga rantai dua besi itu pun akhirnya rapuh ADN ada yang meleleh sehingga dengan beberapa kapal pendobrak maka putuslah rantai dua itu dan pasukan Wong Jun dapat melintas sungai dengan aman. Kemudian Perdana Menteri Wu, Zhang Ti mengirim dua jenderalnya, Sun Zong dan Zhu Gixing untuk memperhatikan posisi-posisi pasukan Jin. Sun Zong berkata pada Zhu Gixing, pasukan terdepan kita telah berhasil dikalahkan dan musuh pasti akan segera tiba di tempat ini. Kita harus mengeluarkan seluruh kemampuan kita. Jika kita beruntung dan berhasil mengalahkan musuh di tempat ini, maka keselamatan Wu akan terjamin tetapi kalau kita kalah maka seluruh negeri kita akan lenyap. Tuan, yang kau katakan sungguh tepat sekali kata Zhu Gixing. Baru saja mereka berbicara seperti itu lalu datang laporan bahwa 350.000 prajurit Jin datang mendekat dan hanya berjarak 60 li dari kota itu. Kedua jenderal ini kemudian panik dan segera melapor kepada Perdana Menteri Zhang Ti. Negara kita telah kalah. Kenapa kita tidak lari sekarang kata Zhu Gixing? Kita semua tahu bahwa negeri kita akan direbut orang, tetapi jika kita tidak berusaha mempertahankannya dan tidak ada yang mau berkorban untuk negaranya apakah kita tidak akan malu nantinya menghadapi dunia? Jawab Zhang Ti. Zhu Gixing lalu pergi dengan menangis. Zhang Ti dan Shen Zong segera membawa pasukan mereka yang hanya berjumlan 120.000 prajurit saja. Pasukan Jin segera tiba dan Zhou Zhi memimpin 350.000. Prajurit di depan segera menyerang benteng Niu Zhi. Zhi. Zhang Ti melawan habis duaan dan tidak pernah mundur sedikitpun. Pasukan Wu bertempur dengan gagah berani hari itu. Setiap yang masih dapat bangun dan bergerak akan bertempur sampai mereka tidak dapat bertempur lagi. Hujan anak panah menutupi matahari, langit tampak gelap sekali hari itu. Tanah dipenuhi oleh tubuh dua prajurit yang gugur dan air sungai menjadi merah oleh darah para ksatria. Setelah bertempur sepanjang hari selama tiga hari akhirnya karena lengah, Zhang Ti tewas di dalam pertempuran oleh pasukan Jin, walaupun begitu perintah terakhirnya adalah untuk terus bertempur dan mempertahankan Wu. Shen Zong yang melihat bahwa keadaan sudah sangat kritis membawa sisa pasukannya untuk menyerang keluar dan memcoba membunuh Zhou Zhi, komandan pasukan Jin. Dia membawa dua ribu prajurit kavaleri dan menerobos keluar dari benteng New ZHU ke arah Zhou Zhi, dia menebaskan tombaknya ke sana dan kemari dan tubuh prajurit Jin bergelimpangan, tetapi tenaganya pun habis dan akhirnya Zhou Zhi datang menghampirinya dan menebas pedangnya. Akhirnya Shen Zong pun gugur di medan pertempuran. Pasukan Wu berhasil dikalahkan dan benteng New ZHU berhasil direbut. Lebih dari seratus ribu prajurit Wu gugur dan pasukan Jin juga mengalami korban dalam jumlah yang hampir sama. Pertempuran ini selalu diingat oleh orang-orang di Wu sebagai battle of loyalty dan mengajarkan setiap orang bahwa bagaimanapun kemungkinannya, mempertahankan negara sampai titik darah penghabisan adalah suatu keharusan. Pasukan Jin berhasil menguasai New ZHU dan segera bergerak dengan cepat sekali menuju daerah selatan. Dari kemahnya Wong Jun melaporkan keberhasilan mengalahkan pasukan Wu di sungai kepada si Mayan yang sangat senang mendengarnya. Tetapi Jet Song kemudian menentang usulan untuk terus melanjutkan perang, pasukan kita telah lama berada di selatan dan mereka banyak yang menderita sakit karena cuaca musim gugur di selatan. Akan baik jika mereka segera dipanggil pulang dan menunggu musim semi berikutnya sebelum melanjutkan ekspedisi ini. ZHU kemudian berbicara menentang usulan Jet Song, pasukan kita telah sampai ke jantung pertahanan mereka. Segera pasukan Wu akan kalah dan Kaisar Wu sendiri akan menjadi tawanan kita. Untuk memanggil kembali pasukan kita akan membuat semua usaha yang telah kita jalani menjadi sia-sia. Jet Song kemudian berkata pada ZHU, kau benar-benar tidak peduli dan tidak mengerti apa-apa. Kau lebih memilih untuk mendapatkan kejayaan dengan mengorbankan nyawa prajurit kita. Kematian masih terlalu baik untuk dirimu. Kenapa harus ribut? ZHU mengerti maksud hatiku, kata Simahayan. Pada saat ini datang surat dari Duyew yang merekomendasikan untuk terus maju menyerang. Segera Kaisar Jin memerintahkan agar pasukan Jin untuk maju menyerang. Titah Kaisar akhirnya tiba di perkemahan pasukan Jin dan pasukan Wang Jun akhirnya menyerang secara besar-besaran. Pasukan Wu yang ketakutan langsung lari meninggalkan kapal-kapal mereka dan pos-pos mereka di sepanjang sungai. Ketika San Hao mendengar hal ini dia langsung pucat dan para menteri naib berkata, Apa yang harus kita lakukan? Setiap harinya pasukan Jin semakin mendekat dan pasukan kita tidak dapat bertahan dari mereka. Tetapi mengapa mereka tidak bertahan? Tanya San Hao. Para menterinya menjawab, Yang bertanggung jawab mengatur pertahanan di sungai adalah Chen Hun. Bunuhlah dia dan Kam sendiri akan keluar dan bertempur hingga titik darah penghabisan. Bagaimana mungkin seorang Kasim dapat mencelakakan negara bela San Hao? Apakah yang muliat tidak melihat apa yang dilakukan Wang Hau disu jawab mereka? Digerakkan oleh kekesalan mereka, Para jenderal dan pejabat istana segera pergi ke istana Kasim dan segera membunuh Chen Hun dan memberikan dagingnya untuk dimakan anjing. Kemudian Tao Jun berkata, Seluruh kapal-kapal perangku sangat kecil, Tetapi berikan aku beberapa kapal besar dan aku akan menempatkan 2.000 prajuritku untuk bertempur. Aku pasti dapat mengalahkan musuh. Permintaannya dikabulkan dan pasukan elit istana juga dikirim untuk membantunya. Pasukan itu ditempatkan di bawah komando Zhang Xiang. Tetapi di dalam persiapan tiba-tiba angin kencang datang dan panji-panji perang Wu berjatuhan ke tanah. Melihat hal ini para prajurit Wu tidak berani pergi dan Tao Jun memaksa mereka dengan ancaman yang mengakibatkan para prajurit memberontak dan membunuh Tao Jun serta meninggalkan tempat itu. Wang Jun, admiral pasukan Jin segera menuju ke selatan dengan kapal-kapal perangnya. Setelah melewati tiga gunung, bawahannya berkata, Angin sungguh kencang sekali dan ombak sangat besar. Lebih baik kita membuang sawah di sini sampai menunggu badai reda. Tetapi Wang Jun tidak ingin mendengar hal itu. Dengan mengeluarkan pedangnya dia berkata, Aku ingin segera merebut ibu kota si Dou dan TDK akan mendengar lagi kata-kata membuang sawah. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Zhang Xiang salah satu general Wu yang datang untuk menyerah. Jika kau memang tulus maka kau akan memimpin armadaku dan membantuku untuk merebut si Douah, kata Wang Jun. Zhang Xiang setuju, dia segera kembali ke kapalnya dan memimpin armada Jin. Untuk berlabuh di pinggir sungai dan memimpin mereka sampai di luar gerbang kota si Dou. Zhang Xiang kemudian memanggil penjaga gerbang kota untuk membukakan pintu gerbang untuknya. Ketika pintu gerbang dibuka, pasukan Zhang Xiang memberikan signal pada pasukan Jin yang langsung keluar dari persembunyian dan langsung masuk ke gerbang kota. Ketika Kaisar Wu mendengar bahwa musuh sudah memasuki kota dia ingin segera membunuh dirinya tetapi bawahannya menjegahnya. Menteri Hu Zhong dan pejabat Istana Ksue Rong berkata, Yang mulia kenapa tidak meniru apa yang dilakukan Liusan Disu ketika mereka dikuasai? Akhirnya Ah San Hao tidak lagi memikirkan untuk mati dan segera keluar untuk menyerah. Dia mengikat dirinya sendiri dan membawa peti mati bersamanya. Seluruh pejabat istananya mengikutinya dari belakang. Dia diterima dengan baik oleh Wang Jun yang dengan tangannya sendiri melepaskan ikatakan San Hao dan kemudian peti mati yang dibawanya dibakar. San Hao dilayani dikemah Jin selayaknya seorang pangeran. Dengan begitu maka berakhirnya ke Kaisaran Wu dan keempat provisinya, 43 kota, 313 desa, 5, 230 ribu. Keluarga, 62.000 Pejabat Sipil, 230.000 Prajurit dan Pejabat Militer, 23.000-000 Penduduk. Seluruh persediaan beras dan sutra serta lebih dari 5.000 kapal besar dan kecil yang digunakan untuk berbagai keperluan, semuanya sekarang telah menjadi milik dinasti Jin. Di dalam istana Haram San Hao ditemukan lebih daripada 5.000 orang wanita. Pengumuman segera dikumandangkan, penduduk ditenangkan dan seluruh prajurit diperintahkan kembali ke barat. Wang Jun sangat senang dengan keberhasilan ini. Sima Zhou dan Wang Rong juga akhirnya tiba di Sidou dan memberikan selamat kepada Wang Jun. Ketika Duye U akhirnya tiba, mereka disana mengadakan pesta besar dan menghadiahkan banyak hal kepada para prajurit Jin. Lumbung-lumbung beras dibuka dan dibagikan kepada penduduk disana, hukum dijalankan DGN baik dan pajak ditiadakan selama 3 tahun, penduduk U yang telah lama berada dalam ketakutan dan teror selama pemerintahan San Hao sekarang sangat lega bahwa pasukan Jin tidak menyakiti mereka dan malah mereka diperlakukan sangat baik sehingga semua penduduk di Wu berbahagia. Hanya tinggal satu kota yang masih bertahan yaitu Jianping di bawah Gubernur Wu Yang. Setelah berhasil mempertahankan selama beberapa saat akhirnya dia pun menyerah melihat bahwa pasukan Jin sangat baik dalam memperlakukan rakyat. Berita mengenai keberhasilan ini segera sampai ke ibu kota Lu yang bersamaan dengan pesta perayaan ulang tahun Kaisar Jin. Pada saat itu, Kaisar Jin juga mengadakan pesta untuk menghormati jasa Yang Hu yang telah membuatkan rencana untuknya dalam merebut Wu. Mengangkat cawan araknya dia berkata, keberhasilan hari ini adalah jasa besar Jenderal Yang Hu, sungguh disayangkan beliau tidak dapat bersama kita hari ini. Di daerah Wu, San Ksi, cucu dari San Kuan yang berhasil kabur dan berperang secara bergerilia berduka dan berlutut menghadap selatan mendengar kabar menyerahnya San Hao. Siapa San Hao ini yang berani menyerahkan warisan leluhurnya yang telah dengan susah payah dimenangkan oleh darah dan keringat dari Kaisar San Jian dan San Che. Sementara itu pasukan Jin sekarang sedang bergerak kembali pulang ke utara dan San Hao pada tahun tikus di bulan kedua masuk ke dalam luo yang dalam kapasitas naik sebagai seorang menteri, maka dengan begitu tepatlah ramalan sang guang. Dia dipersilahkan untuk menghadap Kaisar Jin dan berlutut di bawah kakinya. Setelah itu kemudian dia dipersilahkan untuk duduk di kurisnya di samping liusan, mantan penguasa Su. Aku telah menyiapkan kursi itu sejak lama untukmu, kata Kaisar Jin. Hambamu ini juga telah menyiapkan kursi bagi yang mulia dia selatan, balas San Hao. Kaisar Jin hanya dapat tertawa mendengar hal ini. Kemudian Jia Chong berkata pada San Hao, Aku dengar, ketika kau masih di selatan, mereka mengeluarkan bola metu orang dan merusak wajah orang dengan besi panas. Kejahatan macam apakah yang telah mereka lakukan sehingga mereka dihukum seperti itu? Berbicara sembarangan, bersikap tidak setia dan perencanaan membunuh Raja akan dihukum seperti itu. Jia Chong terdiam karena dia malu. San Hao akhirnya diangkat menjadi bangsawan Gui Ming. Putranya dan juga cucunya menerima jabatan dan pangkat rendah. Pangk dan jabatan lain juga diberikan pada mereka yang ikut menyerah bersama San Hao. Anak dan cucu dari Perdana Menteri Zeng Ti yang gugur karena kesetiannya juga diberikan gar mengingat betapa setia dan gagah berani Zeng Ti dalam perang di New ZHU. Seluruh pasukan dan General Jin juga menerima penghargaan dan berbagai macam hadiah. Sekarang tiga negara telah menjadi satu di bawah kepemimpinan Simayan dari dinasti Jin. Dunia di bawah langit, setelah seratus tahun perpecahan dan kekacauan akhirnya kembali mengalami masa persatuan. Semua yang bersatu cenderung berpisah dan semua yang terpisah cenderung untuk bersatu. Ini adalah hukum alam. Liusan, Kaisar Suhan, meninggal dunia pada tahun ke-7 masa Taisi menurut Kelendar Jin, tahun 271 M, pada usia 64 tahun. Dia memerintah Suh selama 40 tahun dan menjadi tawanan Diluo yang selama 9 tahun masa hidupnya. Sun Hao, Kaisar Wu, meninggal dunia pada tahun ke-4 masa Taisi menurut Kelendar Jin, tahun 283 M, pada usia 42 tahun. Dia telah memerintah Wu selama 26 tahun dan menjadi tawanan Diluo yang selama 4 tahun masa hidupnya. Kau Wang, Kaisar Wu, meninggal dunia pada tahun ke-1 masa Taisi menurut Kelendar Jin, tahun 302 M, pada usia 55 tahun. Dia telah memerintah Wu selama 5 tahun sebelum dibuang ke Tsien Liu untuk 38 tahun masa hidupnya. Mereka bertiga meninggal karena-karena dua yang wajar. Kau Wang masih hidup ketika Simayan meninggal dunia dan menyaksikan pergantian pemerintahan pada Simazong yang adalah seorang cacat secara mental dan fisik. Dia menyakiskan kembali bagaimana China diambang terpecah belah lagi karena perebutan kekuasaan antara faksi untuk menguasai Kaisar. Kisah tiga negara berakhir di sini, setelah 60 tahun kejatuhan Hong dan 99 tahun sejak era pemerintahan Kaisar berakhir. Walaupun ceritanya berakhir dengan penyatuan negara tetapi ini hanyalah untuk sesaat saja sampai masa 300 tahun berikutnya ketika dinasti Sui akhirnya berhasil menyatukan kerajaan di selatan dan dinasti Teng berhasil berkespansi ke utara. Wilayah dinasti Han telah hilang hampir 60 persennya ketika diperintah oleh dinasti Sui dan kejayaan dinasti Teng pun hanya berhasil mencapai 70 persen dari apa yang diraih dinasti Han. Tetapi ini adalah cerita yang lain. Ketika Kaisar Ksian menyerahkan takhtanya pada tahun 220, setiap jenderal penguasa memproklamirkan dirinya sebagai raja dan pada saat ini dimulailah era yang disebut tiga negara, tahun 220 M265M. Negara yang di utara, WI adalah yang terkuat tetapi sebelum berhasil menyatukan seluruh negeri, Simayan, Perdana Menteri WI berhasil memimpin Kudeta PD tahun 265M dan mendirikan dinasti Jin. Pada tahun 280M dia berhasil menyatukan utara dan selatan dan menyatukan China yang ada di zaman Han, tetapi itu hanya sementara, karena tidak lama setelahnya para pangeran Jin mulai kembali berebut kekuasaan. Suku-suku di utara mengambil kesempatan ini untuk menyerang daerah tengah yang subur dan kaya raya dan pada tahun 371M, dinasti Jin kehilangan kontrol atas seluruh daerah China bagian utara. Selama 250 tahun berikutnya China bagian utara diperintah oleh suku-suku dan dinasti dua asing sementara di selatan perebutkan kekuasaan masih terjadi di antara 16 kerajaan yang muncul setelah kehancuran Jin. Semuanya berpusat di daerah Sidou, ibu kota Wu yang sekarang di masa modern ini bernama Nanjing, Nanking. Semuanya dimulai di Kalafajar menyingsin hari yang baru, ketika kaisar pertama pendiri dinasti Han memasuki istana Xiangyang. Kemudian datanglah Senja di mana Liu Xiu mengembalikan kejayaan negeri. Tetapi Liu Xian lahir di saat yang tidak tepat dan melihat ketika matahari digantikan bulan dan pagi digantikan malam yang gelap. Hee Jin dan Dangzuo sangat kejam walaupun gagah berani, mereka kemudian memerintah di dalam istana. Rencana yang dibuat Wang Yun untuk menggulingkannya gagal, kepalanya pun menjadi bayaran. Kemudian Li Jue dan Guo Xi menyalakan api peperangan dan bandit serta penjayat memenuhi seluruh negeri. Dari debu dan reruntuhan dinasti munculah para ksatria gagah berani. Sanjian dan Sanche memahat kekuasaan di daerah selatan. Di utara Sungai Kuning, Yuan berjuang untuk meraih hal yang sama. Liu Xeng pergi ke barat dan mengambil baser tasu. Liu Biao mengengam Rat Jingzou dan Chiu. Zeng Lu kemudian merebut Hon Zhong dengan kekuatan. Mateng dan Hon Sui berjaga diksiliang. Tao Kian dan Gongsun Zan membuat benteng. Zeng Xiu dan Lu Bu menantang mereka yang gagah berani. Tetapi di atas semua itu Chao Chao lah yang terkuat. Untuk melawan semua yang ada, dari garis kekaisaran lahirlah Liu Beis, yang bersama dengan kedua saudaranya membuat sumpah di bawah pohon persik untuk sehidup semati mengembalikan dinasti Hon. Mereka pergi ke sana dan kemari tanpa rumah dan tujuan untuk beberapa lama. Tetapi takdir sungguh baik dan memimbing Liu Beis menuju gubuk kecil di Nanyang, di mana di sana sedang terbaring naga tidur, dia yang telah melihat bahwa kekaisaran harus dipecah menjadi tiga. Dua kali Liu Beis datang dengan siasya untuk membangunkan seng naga. Sekali lagi dia datang dan kali ini nasibnya berubah. Jing Zhou jatuh ke tangannya, diikuti Ba dan Su, sebuah tempat yang tepat untuk membangun kekaisaran. Sungguh disayangkan, dia hanya memerintah tiga tahun lamanya. Kemudian tinggallah anaknya seorang diri di bawah pengawasan Zuge Liang. Sungguh mulia Zuge Liang dalam menjaga dan menjalankan tugas-tugasnya, tidak pernah berhenti untuk mengusahakan tempat tertinggi bagi Su. Tetapi takdir telah ditentukan dari awalnya, pada suatu malam bintangnya jatuh ke dalam bumi. Jiang Wei yang bijak mewarisi tugas mulia ini, dan berjuang selama bertahun-tahun. Tetapi Zhong Hui dan Deng Ai menyerang pertahanan terakhir Han dan akhirnya jatuh juga. Lima orang keturunan Cao Cao duduk di singa sana naga, dan si Ma Yan mengambilnya di saat-saat terakhir dari Cao Wang. Di hadapannya bersujub penguasa Su dan Wu yang telah menyerahkan warisan leluhurnya di bawah kaki Jin. Dari dahulu kala sampai saat ini tidak pernah ada yang tetap, perubahan pasti terjadi. Karena takdir sudah mengatur semuanya, tidak ada yang dapat lolos dari gengamannya. Tiga negara telah menghilang laksana mimpi, kepedihan tiada akhir ini adalah kita untuk meratapi. Tamat. Terima kasih telah menonton!